Hai welcome back to my channel di video kali ini kita mau pergi ke kali untuk istilahnya ini adalah function kita mau lepas ikan ini kita mau turun sekali Yona wait hati-hati careful Oke what's your step oke 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 bantuan good job tuh tung-tung bisa di sana yahoo what's your step what's your step okay ya sudah Wow liatkan tayong dia nyanyi potong bebek angsa bebek sih ntar pak liat liat langsung dilepas semua angsan itu kegiatan umat buddha untuk melepaskan makhluk hidup dari siksaan atau yang diambang kematian kalau bisa ya sesering mungkin tapi kalau nggak bisa ya pada tanggal-tanggal tertentu boleh cuma kita nggak boleh pesen dulu karena kalau dipesan itu seolah-olah kita mendapatkannya dari makhluk itu yang sudah bebas, damai lalu kita sakiti dia lalu kita bebaskan lagi makhluk itu kan kasihan jadi kalau kita belinya kayak di pasar kayak gitu atau yang mau disiksa atau hewan-hewan yang mau dikuliti seperti itu semua hewan nih tapi ya kalau yang umum ikan, mele, belut, burung kita melepaskan kepiting juga kepenyu juga boleh oke oke apakah function ini diwajibkan? sebenarnya menurut saya wajib ya soalnya kan kita itu mau menyelamatkan hewan-hewan yang diambang bahaya kayak gitu hewan itu seperti kita sendiri loh sebenarnya kan kita kalau diambang bahaya diambang kematian kan kita takut jadi kita itu mau menyelamatkan mereka juga dari ketakutan itu sebenarnya apa sih manfaat kita function itu Cie? manfaatnya bagi kita adalah bisa memperpanjang usia lalu kita kalau yang sakit-sakitan bisa sembuh dari penyakitnya bisa memupuk karma baik dari kegiatan itu kalau yang lebih panjang lagi ya kita bisa mencapai pencerahan juga sih oke C terakhir nih jadi pesan apa yang mau kamu sampaikan buat yang nonton? mari kita sering-sering untuk berfungsan dengan hati suka cita cahayu bebek bebek apa itu Faye? apa itu? be bebek bebek wek 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 tapi main dikali oke jadi kita sudah selesai lepas ikan kelelenya kita udah function tapi sedihnya kok ya tepat ada orang yang lagi mancing tapi anak-anak seneng banget ini pertama kalinya aku kesini tapi buat Yona udah beberapa kali diajak sama kunggongnya kesini buat lepas iya sebenernya kalau gak ada sampah ini cukup bagus sih oke mana air terjun? oh itu air terjun oh coba kita kesana ya kali ini aku mendoakan semoga mereka tidak mendapatkan ikan disini semoga ikan lilinya yang barusan kita lepas benar-benar selamat selamat menikmati terus buat apa bu batu-batunya Oh dijual dijualnya per kilo berapa bu perpikap Rp120.000 satu pick-up terus ini jadi kecil-kecil ini kalau yang kecil lebih mahal pakai apa bu pecahinnya kekain pada lalu yang siapa yang buat bu ibu sampean ibu kakak eh daripada nganggul oke oke berapa kali bu sehari saya bolak-balik ini 15 kali dari pagi berarti ini Rp120.000 perpikap yang itu Rp270.000 yang kecil-kecil ini ya banyak ini cuma satu pick-up jadinya ya ampun lagi yang ambil-ambil cuman sampean dewe iya ini bapaknya ya wis bu semangat ya tenang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati